Baik salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada Pada hari ini saya akan membawakan tentang konseling pastoral Konseling pastoral adalah hubungan timpel balik antara hamba Tuhan Sebagai konselor dengan konseli Dimana konselor harus membimbing dalam suasana percakapan konseling yang ideal Sehingga konseli mampu mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri Persoalannya kondisi hidupnya dimana konseli berada Sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan Dan mencoba mencapai tujuan hidup itu dengan kapasitas, kekuatan, dan kemampuan yang sudah diberikan Tuhan Jadi pastoral konseling adalah sebuah percakapan ya Antara pendeta dengan konselinya Yang berhadapan sebagai dua pribadi yang utuh Dalam arti setiap pihak berhak mengekspresikan dirinya Hubungan timpel balik ini harus merupakan suatu percakapan Karena yang pertama Peran seorang pengkotbah Penulis mengatakan bahwa Peran seorang pengkotbah cenderung kepada nabi yang memberitakan firman Tuhan Secara praktis kedudukan itu membuat setiap perkataannya diterima Sebagai firman Tuhan sendiri Yang tidak bisa dibantah Secara praktis Jadi saudara-saudara sekalian Ketika seorang hamba Tuhan Terkhususnya calon-calon pendeta Harus tahu setiap omongannya harus berdasarkan firman Tuhan Jangan berdasarkan logika Atau apapun itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Semua harus didasari berdasarkan firman Tuhan Apa perbedaan antara konseling pastoral dengan konseling biasa itu Jadi konseling pastoral ini Membawa orang supaya berserah kepada Yesus Kristus Sedangkan konseling biasa Konseling umum tidak menekankan pada penyerahan kepada Tuhan Jadi terkhususnya calon-calon pendeta Yang menonton video ini Hendaklah supaya dalam melakukan konseling Berdoa dulu Jangan mengendalkan pribadi sendiri Jangan menganggap Anda hebat Jangan menganggap Jangan membuat dengan otak Anda sendiri Selalu berserah kepada Tuhan Selalu membawa Alkitab Biarkan semua berdasarkan firman Tuhan Jangan berdasarkan logika Jangan berdasarkan otak Dan hendaklah kita membuat sebuah suasana Yang bagus Jangan malah menekan Yang kita konseling Demikian yang bisa saya wawakan Tentang konseling pastoral Terima kasih Tuhan memberkati Tentang konseling pastoral